Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Baobab, merupakan salah satu pohon paling khas di Afrika, Australia, dan Madagaskar yang menonjol dengan bentuk batang yang sangat besar, serta cabang-cabang yang menyebar. Pohon ini dapat hidup dalam rentang waktu yang sangat lama, dengan beberapa pohon yang diketahui berumur lebih dari seribu tahun, dan beberapa di antaranya bahkan diperkirakan berumur lebih dari dua ribu tahun. Hebatnya, kulit kayu dan buah pohon Baobab, memiliki lebih dari 300 kegunaan yang menunjang kehidupan, sehingga pohon ini menjadi akar dari banyak pengobatan tradisional, juga legenda masyarakat lokal. Baobab, memiliki tempat khusus dalam budaya dan spiritual masyarakat di Afrika. Pohon ini sering dianggap sebagai simbol kehidupan dan kekuatan karena kemampuannya untuk bertahan hidup dalam kondisi yang sangat keras. Beberapa masyarakat bahkan menganggap pohon Baobab sebagai pohon suci yang menjadi tempat berkumpulnya arwah leluhur, atau sebagai lokasi untuk upacara tradisional, serta pertemuan komunal. Itulah sebabnya, dengan segala manfaat yang dimilikinya, pohon Baobab dijuluki sebagai pohon kehidupan. Baobab, dengan bentuk serupa botol, sehingga juga dijuluki sebagai pohon botol, dikenal dengan batangnya yang sangat besar yang seringkali memiliki rongga di dalamnya. Batang ini dapat menyimpan hingga 120 ribu liter air yang membantu pohon untuk bertahan dalam kondisi kekeringan. Terkadang, masyarakat lokal menggali lubang kecil di batang pohon untuk mengakses cadangan air ini. Dan uniknya, batang pohon yang berongga, terkadang dijadikan sebagai rumah atau tempat untuk berlindung oleh masyarakat lokal di beberapa wilayah di Afrika. Karena pohon Baobab dapat tumbuh menjadi sangat besar, dengan batang yang dapat mencapai diameter cukup luas, ruang di dalam batang yang berongga bisa cukup besar untuk digunakan sebagai ruang hidup. Salah satu pohon Baobab kuno yang berongga di Zimbabwe berukuran sangat besar, sehingga 40 orang dapat berlindung di dalam batangnya. Ruang di dalam batang dapat menyediakan perlindungan dari cuaca panas. Dindingnya yang tebal menawarkan isolasi yang cukup baik terhadap panas. Penggunaan semacam ini memanfaatkan sifat alami dari pohon, tanpa perlu merusak atau memotongnya. Selain digunakan sebagai rumah, ruang di dalam batang juga digunakan untuk berbagai keperluan, seperti sebagai gudang untuk menyimpan makanan serta air, dengan memanfaatkan sifat pohon yang biasa menyimpan air, karena kondisi di dalam batang yang relatif sejuk serta kering. Dalam beberapa kasus, ruang di dalam pohon juga digunakan sebagai tempat pertemuan komunal atau sebagai tempat untuk upacara ritual, dan bahkan ada juga yang mengubah ruang dalam pohon menjadi toko atau warung kecil. Baobab merupakan genus dari sembilan spesies dalam keluarga Malphaceae, enam di antaranya berasal dari Madagaskar, dua dari daratan Afrika dan semenanjung Arab, kemudian yang satu lagi berasal dari Australia. Saat gundul, cabang-cabang pohon baobab yang menyebar terlihat seperti akar yang mencuat ke udara dan seolah-olah ditanam secara terbalik. Pohon ini sangat sulit untuk dibunuh, bahkan meski pohon ini dapat dibakar sehingga kulitnya mengelupas, mereka akan membentuk kulit baru dan akan terus tumbuh. Uniknya, saat mati, pohon baobab membusuk dari dalam, untuk kemudian roboh dengan tiba-tiba dan meninggalkan tumpukan serat. Itulah sebabnya banyak orang berpikir bahwa pohon baobab tidak mati sama sekali, melainkan hanya menghilang begitu saja. Baobab memiliki peran yang sangat penting dalam ekosistem, pohon ini menyediakan habitat bagi berbagai jenis satwa liar, termasuk burung, kelelawar, dan serangga. Selain itu, daun baobab segar merupakan sayuran yang dapat dimakan seperti bayam, yang digunakan sebagai obat untuk mengobati penyakit ginjal dan kandung kemih, asma, gigitan serangga, dan beberapa penyakit lainnya. Di sisi lain, pohon baobab memiliki bunga besar berwarna keputihan yang mekar di malam hari. Buah baobab yang panjangnya mencapai satu kaki mengandung asam tartarat dan vitamin C, yang dapat dihisap atau direndam dalam air untuk dijadikan minuman yang menyegarkan. Mereka juga dapat dipanggang dan digiling untuk membuat minuman seperti kopi. Selain vitamin C, buah baobab juga mengandung antioksidan, potasium, kalsium, serta serat. Bubuk yang berasal dari daging buah keringnya, sering ditambahkan ke dalam minuman atau makanan sebagai tambahan nutrisi. Penduduk lokal memanfaatkan setiap bagian dari pohon ini, termasuk buah, daun dan bijinya, bukan hanya sebagai makanan, minuman, serta obat-obatan, tetapi juga sebagai bahan baku membuat tikar, kertas, keranjang, atau tali. Seperti telah dijelaskan, bahwa selain beragam manfaat yang dimilikinya, pohon baobab juga sangat erat dengan legenda masyarakat lokal. Salah satu di antara cerita yang cukup terkenal adalah mengenai pohon pemakan gadis. Di Taman Nasional Kavue di Zambia, salah satu pohon baobab terbesar disebut sebagai kondanamwali atau pohon pemakan gadis. Konon, pohon yang sangat besar ini jatuh cinta kepada empat gadis cantik yang tinggal dan bernaung di bawahnya. Saat mereka mencapai usia dewasa, gadis-gadis tersebut mencari suami, dan membuat sang pohon merasa cemburu. Kemudian suatu malam, saat terjadi badai petir yang hebat, pohon itu membuka batangnya dan membawa para gadis ke dalamnya. Konon, sang pohon yang telah membangun rumah peristirahatan di dalam dahan-dahannya. Dan menurut kepercayaan masyarakat lokal, pada malam yang penuh badai, tangisan para gadis yang di penjara itu dapat terdengar, sehingga orang-orang yang mendengar suaranya, dapat bergidik dan bergetar. Meskipun memiliki manfaat yang beragam, serta mampu bertahan dalam kondisi lingkungan yang sangat keras, beberapa spesies pohon baobab menghadapi ancaman karena perubahan iklim, deforestasi, serta peningkatan tekanan dari pertumbuhan penduduk. Padahal pelestarian pohon baobab sangatlah penting, bukan saja untuk melindungi spesies pohon itu sendiri, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan ekosistem di mana mereka berada, serta mendukung kehidupan masyarakat yang bergantung pada mereka. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe UNIX3M. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.